Halo guys welcome back to my channel Pangjai BG channel ini akan membahas tentang infrastruktur perjalanan dan tempat-tempat wisata review hotel serta informasi-informasi terkini dan terpercaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini admin akan mencoba mengeksplor salah satu fenomen alam yang sangat populer di provinsi Riau yaitu gelombang bono sungai Kampar guys atau dikenal juga dengan gelombang hantu atau sering juga disebut dengan gelombang sepen gos sesuai dengan namanya gelombang yang bermula dari laut ini seperti dijalankan oleh kekuatan besar yang super dahsyat yang mana pada waktu-waktu tertentu ketinggian ombak yang dihasilkan oleh gelombang ini mencapai dua sampai dengan empat meter lebih menurut sejarah dahulu kala gelombang bono ini merupakan sebuah fenomena alam yang dipercayai oleh masyarakat setempat memiliki kekuatan gaib dan dipenuhi oleh cerita-cerita sehingga dengan kepercayaan itulah detik-detik atau saat-saat kehadiran bono setiap harinya adalah waktu-waktu yang sangat dijaga untuk dihindari oleh para nelayan atau nahora-nahora kapal yang sedang berlayar di sungai ini dikarenakan banyaknya kejadian kecelakaan kapal yang berpapasan dengan gelombang bono tersebut namun seiring dengan perkembangan zaman saat ini gelombang bono tidak lagi merupakan sesuatu yang menakutkan bahkan seolah berjalan terbalik dengan sejarah kehadiran bono dengan gelombang-gelombang dahsyatnya saat ini dinantikan kehadirannya oleh masyarakat setempat dan para pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke daerah ini dimana gelombang bono yang dahulunya ditakuti kini dijadikan sebagai objek surfing oleh para peselancar baik lokal maupun penemanca negara dari berbagai negara ada yang datang dari Norwegia Rusia Kanada Brazil dan Amerika berbicara lebih detail tentang bono bono ini bermula dari pertemuan Kuala Sungai Kampar dengan laut guys atau di sekitaran desa Pulau Muda atau Kuala Kampar adapun jarak yang ditempuh oleh hempasan gelombang ini hingga ke desa Teluk meranti berkisaran sekitar 40 km dengan kecepatan arus sekitar 40 sampai 80 km per jam gelombang ini sendiri datang secara berbaris-baris mulai dari enam baris sampai 13 baris dan yang sering terjadi datang dengan tujuh baris sehingga gelombang ini dikenal juga dengan gelombang sepen ghost atau gelombang tujuh hantu dan untuk lokasi bagi rekan-rekan yang ingin berkunjung atau merasakan sensasi yang berbeda dari penemuan alam yang satu ini bisa langsung ke lokasi bos dimana jarak yang akan ditempuh dari kota Pekanbaru sendiri sekitar 160 sampai dengan 200 km dengan waktu tempuh perjalanan lima sampai dengan enam jam setibanya di desa Teluk meranti kita akan disuguhi oleh pantai Ogis dimana sebelum detik-detik gelombang bono itu datang pantai ini tak ubahnya seperti pantai-pantai di daerah lain bahkan saat admin tiba di pantai ini adrenalin uproader admin kembali terpancing guys sehingga admin menyempatkan diri berkeliling di pantai ini yang mana saat setelah gelombang bono nanti datang pantai ini dipenuhi dengan air dengan ketinggian 2 sampai 3 meter dan seolah-olah posisi ini sedang berada di tengah-tengah Sungai Kampar Oke guys itulah segelumit tentang informasi sejarah dan apa itu bono bagi rekan-rekan yang penasaran silahkan komen di kolom komentar semoga admin bisa memberikan informasi-informasi yang aktual yang rekan-rekan butuhkan seputar waktu tempat dan cara berkunjung untuk menyaksikan kejaiban alam yang satu ini bagi rekan-rekan yang sudah like dan subscribe di channel ini terima kasih dan selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton